Pemirsa Panji Gumilang mengirim surat dokter dan tidak bisa hadir di barai skrim untuk menjalani pemeriksaan. Selanjutnya Polri akan melakukan panggilan ulang besok setelah Kustus, namun jika kembali mangkir, Polri akan melakukan tindakan tegas dengan menjemput paksa Panji Gumilang. Mangkir dari panggilan pemeriksaan karena sakit. Itulah yang dilakukan pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun saat seharusnya memenuhi pemeriksaan sebagai saksi di barai skrim Polri kemarin. Namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan alasan yang disampaikan adalah dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit. Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Oleh karena itu kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami. Saat ditanya mengenai surat dokter tersebut, tim kuasa hukum Panji Gumilang hanya menyebut bahwa kliennya akan hadir usai pemulihan kesehatan. Kalau kondisi Pak Panji hari ini masih dalam pemulihan, kata dokter harus istirahat, maka hari ini masih pemulihan saja. Insya Allah nanti kalau undangan warifikasi akan datang. Memastikan bahwa memang benar sakit, di pondok pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang memperlihatkan tangan kirinya yang dibalut kain berwarna biru. Meski begitu, Polri menegaskan bisa saja melakukan jemput paksa jika masih mangkir tanpa alasan kuat sesuai dengan undang-undang. Polri memastikan pemeriksaan berikutnya diagendakan pada 1 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. PDI Perjuangan menanti Partai Golkar resmi bergabung mendukung Ganjar Pranowo dalam Prifles 2024. Sementara itu, pemirsa Partai Golkar menyebut telah mendapat titik temu dengan PDIP usai pertemuan kedua pimpinan parpol. Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat membentuk tim teknis untuk membahas rencana berkoalisi pada pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Golkar, Air Langkah Hartarto mengeklaim partainya telah mendapat titik temu dengan PDI Perjuangan. Di samping itu, kedua parpol juga memiliki hubungan baik selama menjadi bagian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengamini pernyataan Air Langkah Hartarto. Untuk tim teknis, jadi kebersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini itu sudah mulai terjalin, kebersamaan. Ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi. Tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Nah, dari tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan apakah yang kemudian harus dicari titik temunya saya nggak mau bilang perbedaan tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. Biasa Partai Golkar dan PDIP itu berkompetisi dalam setiap pemilu. Itu sesuatu yang biasa tetapi kita selalu bekerjasama di dalam pemerintahan. Dan tentu seperti dalam beberapa pertemuan saya berharap tentu Indonesia ini berbeda hanya tanggal 14 Februari. Sesudah itu kita bergabung kembali. Dan mengapa bunga? Bunga simbol. Bahwa ketapa pemilu itu bukan hanya hard politik tetapi yang penting soft politik. Dan soft itu dengan bunga yang indah. Dan yang indah warnanya kuning dan merah. Sebelumnya dalam satu hari Ketua DPP-PDIP Puan Maharani bergerak cepat menemui dua pimpinan parpol yakni Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Puan seolah menggoda kedua parpol untuk segera bergabung mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Meski PDIP merupakan satu-satunya parpol yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri tidak dapat dipungkiri PDIP membutuhkan dukungan politik dan kerjasama dengan sejumlah parpol lainnya. Sementara sebelumnya Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun belum juga menentukan bakal calon presiden koalisi ini retak lantaran P3 berputar haluan dan merapat bersama PDIP untuk mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Hingga kini baru PDI Perjuangan P3 dan Partai Perindo yang secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Ganjar. Tim Liputan AINews melaporkan. Sementara itu pemirsa bakal calon presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan ratusan purnawirawan TNI Polri yang bergabung dalam relawan Gapura Nusantara. Pertemuan tersebut membahas pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan bertajuk Ngopi Bareng Ganjar yang diikuti ratusan purnawirawan TNI Polri di kawasan Jakarta Utara pada minggu siang. Dalam pertemuan tertutup itu membahas tentang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Sejumlah pejabat purnawirawan TNI hadir dalam kegiatan ini termasuk mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Ya hari ini ada purnawirawan TNI Polri memberikan dukungan saya. Saya menyampaikan terima kasih ya. Tapi konten yang kita bicarakan adalah saya mencoba mendengarkan dan minta masukan dari TNI Polri terkait dengan soal pertahanan, soal keamanan. Dan beliau tadi menyampaikan satu persatu dengan sangat bagus. Bahkan saya diberikan dokumen dan tentu saja ini yang nanti akan kita diskusikan lebih dalam agar dalam penimbang pengambilan kebijakan publik polosnya dalam persoalan hankan itu kita betul-betul belir. Karena dunia berubah dan posisi Indonesia sangat strategis maka kita jangan sampai kalah. Dalam pertemuan itu Ganjar mengaku mendapat banyak masukan seputar alutsista, kesiapan SDM, serta kondisi hankan yang dijadikan bahan diskusi untuk menerapkan kebijakan ke depan. Dari Jakarta, Galupandu, Arie Setiawan dan Dias Riawan, AING News melaporkan. Suka membaca dan berdiskusi ini merupakan hal yang paling diingat dari sosok Ganjarah Pranowo, orang nomor satu di Jawa Tengah ini. Bahkan sebagai baca pres partai berindu, Ganjarah diharapkan dapat menyelesaikan beragam perselisihan yang terjadi di Indonesia kini. Semasa kuliah, bakal calon presiden Partai Prindu Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok setiakawan. Bahkan bagi Zaki, salah satu sahabat Ganjar semasa kuliah, Ganjar merupakan sahabatnya yang membanggakan. Dengan kesibukannya saat ini, Ganjar Pranowo mau menghadiri acara reuni EVA 87 UGM. Ganjar pun pernah berkata pada Zaki, apapun perjalanan hidup yang dilalui, Ganjar hanya berusaha dan berdoa. Berbangga hati, menikmati perjalanan karir beliau dari sejak membutuhkan DPR, dua periode, kemudian gubernur dua periode yang saya juga terbitur langsung sebagai tim advokasi beliau. Jadi hubungan saya dengan Mas Ganjar, itu hubungan kesetiaan. Jadi sebagai sahabat, kata ustaz saya, saya harus berbuat baik kepada sahabat. Sementara itu, Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai sosok mudah bergaul dan menghargai perbedaan. Orang nomor satu di Jawa Tengah ini juga dikenal sederhana serta selalu menjaga pertemanan. Di mana dia itu sangat menghargai perbedaan, pertemanan yang luas sekali, maka saya berharap bahwa Mas Ganjar ini bisa sebagai capres ya, saya harapkan dia bisa menutup buku, sebagai penutup buku dari adanya apa namanya perselisihan, adanya konflik lah di masyarakat ini, perbedaan yang menajam, yang tidak produktif. Namun ada hal yang paling melekat dari sosok Ganjar di masa kuliah dulu, yaitu suka membaca dan berdiskusi. Bahkan hal ini tidak hanya dilakukan di lingkungan kampus, juga di luar kampus, utamanya sebagai aktivis pencinta alam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINews, melaporkan. Menggait suara dari kalangan anak muda, Ganjar Pranowo bertemu dengan seribu milenial di Hotel Merkir Ancol, Jakarta Utara. Dalam diskusi, Ganjar menjawab sejumlah keresahan milenial mulai dari masa depan hingga potensi teknologi informasi di masa depan. Seribu milenial menyampaikan aspirasi kepada bakal calon presiden RI yang diusung Partai Perindu Ganjar Pranowo di Hotel Merkir Ancol, Jakarta Utara. Ganjar berbincang dan menjawab beragam keresahan milenial diselingi candaan dalam diskusi dan konser bertajuk Seribu Milenial Menatap Laut. Beberapa hal menjadi sorotan milenial dalam agenda tersebut. Di antaranya adalah isu pelestarian lingkungan, wisata, energi terbarukan, teknologi informasi, hingga industri kreatif. Menurut Ganjar, kreativitas, inovasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, para milenial memegang peranan krusial di masa depan. Mengingat bahwa belasan tahun yang akan datang, Indonesia akan mengalami bonus demografi, yakni para pemuda akan mendominasi penduduk di tanah air. Menarik sekali, satu, mereka milenial mulai kenal dengan laut, potensi laut yang hebat, dan bagaimana kita butuh keterampilan untuk bisa mengelola laut kita. Tidak hanya perikanan tangkap, tapi ada budidaya, ada garam, ada sumber yang ada di lautnya, termasuk energi, termasuk ekonomi biru yang sebenarnya ada. Dan itu ternyata menjadi diskusi yang sangat menarik. Yang kedua, milenial lebih banyak bertanya tadi bagaimana proses kreatif dunia digital dan masa depan mereka sendiri. Selain diskusi, acara juga dimeriahkan penampilan sejumlah artis ibu kota dan influencer ternama. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Aristiawan, Dias Triawan, Ainews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah yang juga baca Pres Partai Perindu, Ganjar Pranowo mengapresiasi kreativitas warga pembudidaya kopi dalam meningkatkan kualitas kopi Robusta khas Buncar, Temanggu, Jawa Tengah. Ganjar juga menyempatkan kopi bareng Robusta bersama dengan warga. Usai meresmikan Masjid Al-Mutakin di desa Muncar, Temanggung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan diri menikmati kopi khas Muncar bersama warga. Kebiasaan Ganjar ini sekaligus untuk mendengar aspirasi warga. Baca Pres Partai Perindu ini juga mengapresiasi warga yang sudah mulai kreatif mengemas produk kopi mereka dengan sangat rapi dan sesuai standar produk kopi kemasan. Saya semuanya karena banyak anak-anak muda yang sangat kreatif. Packagingnya bagus, terus kemudian isi dari packagingnya bagus, jadi ingredientnya diberikan, PRT-nya ada, halanya datar, tinggal kemudian kita dorong bertemu ada cara mencoba. Sementara ini sudah sampai jangan, saya lihat, kita sampai. Nah ini kalau bagus, kemudian digampingi produk kopinya ini, maka sebenarnya ini bisa sampai ke ekspon. Kopi Muncar sendiri telah dikenal dan sering menjadi juara di berbagai festival kopi nasional. Selain kopi, Kabupaten Temanggung juga dikenal sebagai daerah penghasil tembakau terbaik di dunia. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Aenews melaporkan. Pemirsa Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung bersama beberapa pimpinan partai politik tingkat provinsi meresmikan sekretariat bersama pemenangan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung. Sekretariat bersama itu menjadi peresmian komitmen parpol pendukung untuk menggerakkan mesin partai dari tingkat bawah untuk memenangkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Dengan semangat kebersamaan memenangkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Bangka Belitung, Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung bersama beberapa pimpinan partai politik tingkat provinsi meresmikan sekretariat bersama pemenangan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Semua elemen sepakat memenangkan Ganjar sebagai presiden dengan menggerakkan seluruh pendukung di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Perindo memimpinan nanti akan dimanggil para petua DPD sepakat ini untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Jadi konsolidasi internal akan dilakukan untuk memenangkan bagian Ganjar Pranowo sebagai presiden Indonesia 2024. Sekretariat ini dapat digunakan oleh semua relawan maupun partai koalisi pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo untuk menyusun strategi pemenangan. dari pangkal Pinang Bangka Belitung Haryan Toainews melaporkan. Pemirsa viral di media sosial foto yang menunjukkan sejumlah santriwati menenteng senjata dan memakai rompi anti peluru di Magetan, Jawa Timur. Belakangan pihak Pondok Santri menyebut foto tersebut bagian dari pengenalan ekstra kulikuler Airsoft Gun. Foto sejumlah santriwati yang berpose menenteng senjata dan memakai rompi anti peluru viral di media sosial. Warganet pun sempat resah karena mengaitkan foto tersebut dengan kegiatan terlarang. Foto tersebut diambil di Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan, Jawa Timur. Menanggapi hal ini pihak Pondok Pesantren menyebut foto diambil saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Para santriwati dikenalkan dengan ekstra kulikuler Airsoft Gun yang rencananya akan diadakan di Pond Pes. Airsoft Gun juga disebut bukan milik Pond Pes melainkan milik sebuah event organizer di Surakarta. Sebenarnya foto itu adalah XBC adalah mereka menyambut tahun ajaran baru di 2023-2024 itu memang di Al-Jahra ini ingin mengadakan kegiatan yang sifatnya ya ada sesuatu yang baru lah yang dapat di akses oleh anak-anak yang salah satunya kita ada XBC Airsoft Gun yang itu insya Allah juga secara legal formal setelah kita pelajari itu ya memang menjadi sesuatu yang legal. Meski demikian pihak Pempes meminta maaf atas keresahan yang ditimpulkan dan akan mengkaji ulang rencana penambahan ekstra kurikuler Airsoft Gun. dari Magetan Jawa Timur Asfi Manar Ayus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!